Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ilham Di channel Auto Pedal AJBMS Oke, di proyek pembahasan kali ini Saya akan bahas atau menginformasikan Perbedaan spool mesin genset 2 tak tanpa CDI Dan spool mesin genset 2 tak dengan CDI Oke, disini sudah ada 2 referensi contoh yang akan saya perlihatkan kepada sobat semua Spool mesin genset tanpa CDI dan spool mesin genset dengan menggunakan CDI Nah, contohnya seperti ini Dan ini adalah spool mesin genset 2 tak tanpa menggunakan CDI Oke, bisa sobat lihat sendiri Seperti ini bentuknya Nah, keluaran kabel dari spool mesin genset tanpa CDI ini Ada 4 buah Dan keluaran kabel dari spool mesin genset 2 tak Yang menggunakan CDI Ada 3 buah Oke, sobat Untuk informasi Mesin genset tanpa CDI ini Mereknya adalah PowerMax Platinum Nah, warna standar dari kabel spool mesin genset ini adalah warna 2 hitam dan 1 abu-abu dan 1 hijau Dan genset ini adalah merek Yamashita Standar dari kabel spool mesin genset ini adalah warna coklat hitam dan merah lis putih Oke, untuk keluaran kabel warna dari spool mesin genset ini Ketika sobat membeli atau sobat mengecek spool mesin genset milik sobat sendiri dan ternyata berbeda dari gambar ini atau dari video ini Sobat, jangan panik Setiap merek mesin genset berbeda Seperti video saya dengan pembahasan panduan rangkaian kelistrikan mesin genset 2 tak ini Warna kabelnya berbeda Pada mesin genset di pembahasan ini, warna kabel spoolnya adalah merah, hitam, dan putih Sedangkan, warna kabel spool mesin genset 2 tak ini merek Yamashita Dengan warna coklat, hitam, dan merah lis putih Pada pembahasan yang ini, merek genset pada video ini genset yang saya ambil contohnya adalah merek Matari Jadi sobat jangan bingung, karena setiap produk berbeda warna kabelnya Begitu juga dengan genset 2 tak tanpa CDI Dan ini karena kebetulan merek PowerMax Platinum Dengan warna kabel hijau, abu-abu, dan hitam Ketika sobat memiliki mesin genset tanpa menggunakan CDI dan kabelnya berbeda dari seperti ini Jangan bingung Oke sobat, sekian pembahasan kita kali ini Tentang pembahasan perbedaan spool mesin genset tanpa menggunakan CDI Dan spool mesin genset yang menggunakan CDI Sampai bertemu di proyek pembahasan berikutnya Jangan lupa like-nya dan subscribe Bagi yang belum subscribe, karena di video ini akan terus berbagi informasi seputar Oke, sekian Saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax